Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Bangka Blitung melaksanakan penyembelian 8 hewan kurban dalam rangka merayakan Idul Adha 1443 Hijriah. Penyembelian dilaksanakan di kantor PWI Bangka Blitung di Pangkal Pinang pada selasa pagi 12 Juli 2022. Penyembelian hewan kurban ini dilakukan di halaman sekretariat PWI Bubble di Pangkal Pinang pada selasa pagi 12 Juli 2022. Kegiatan dihadiri Ketua PWI Bubble Muhammad Fatur Rahman dan sejumlah pengurus serta anggota PWI Bubble. Hewan kurban yang disembelih tersebut terdiri atas 4 sapi dan 4 ekor kambing. Pada kesempatan ini, Ketua PWI Bubble Muhammad Fatur Rahman mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah menyumbangkan hewan kurban kepada PWI. Selain itu, PWI juga menggelar penyembelian hewan kurban di tiap-tiap kepengurusan tingkat kabupaten. Kegiatan ini merupakan anggida PWI Bangka Blitung yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan sejak beberapa tahun terakhir. Menurutnya, kegiatan kurban ini harus dijadikan momentum bagi para anggota PWI untuk terus berbagi antar sesama dan membantu meringankan beban masyarakat. Selanjutnya, daging hasil penyembelian hewan kurban ini dibagikan ke sejumlah wartawan dan masyarakat di kota Pakal Pinang. Daging hasil penyembelian hewan kurban di kota Kamil. Daging hasil penyembelian hewan kurban ini adalah berkelanjutan sejumlah dan berkelanjutan sejumlah dan berkelanjutan pelanjutan. Daging hasil penyembelian hewan kurban ini adalah beberapa perbahan tamu. Mudah-mudahan tahun depan juga kegiatan ini akan terlajur dan terima kasih bagi dekan-dekan yang sudah membantu untuk disedi dan dibagikan masyarakat. Diharapkan melalui semangat berkurban ini dapat memperkokoh dan memperarah tali selaturahmi antar sesama wartawan, khususnya di Bangka Blitung, sekaligus memperkokoh keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Dari Pangkal Pinang, Bangka Blitung, M.I. Sanfirman Syah, Ainyus, melaporkan.